Hai atase cacing way molet yang tidak ayo kalau kita memang pepengam pengen mengembangkan esat rati pengen menjaga jarang ya ayo kita praktekkan mas tunjukkan contohkan kepada kami bahwa panjenengan ini orang-orang yang bisa di anut yang berseman saat saya menjadi siswa saya tidak akan tahu tendangan ayam bener tanpa dicontohkan sama pelatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kadang mpa yang berbetul-betul takkan salah berjumpa lagi dengan saya Ri dan masih tetap di channel mpa official Pada video kali ini saya tidak akan bercerita tentang apa-apa ya di sedikit sedikit gambaran aja bahwa beberapa waktu kemarin ya kita setelah melakukan penelitian penelitian melakukan pendalaman dan ternyata eh apa ya narasi-narasi tentangnya wiji atau PSHT PSHT kembali persatu itu diinginkan oleh 80% atau bahkan mungkin 90% dari seluruhan warga esat rati entah itu dari eh P16 pimpinan mas topik maupun P17 pimpinan Mas Mersoko dan saya sendiri juga berharap yang sama di eh menurut saya satu hal yang mustahil eh PSHT nyami sini tidak terwujud kalau tidak terwujud berarti ada orang-orang yang sengaja atau punya kepentingan untuk tidak mewujudkan ini dan orang ini pasti punya eh peran atau kedudukan posisi yang strategis di PSHT bisa tidak meruduh ya saya enggak menyebut merek loh tidak menyebut nama seseorang tapi ini hanya ibaratnya eh hasil rangguman dari beberapa studi atau beberapa penelitian yang kami lakukan kenapa saya bilang kami karena tidak saya lakukan sendiri eh nah bersama dengan video ini saya ingin eh menyampaikan kepada Majelis Luhur maupun Dewan Pusat pancendengan yang punya akses atau bisa menghubungi beliau bisa disampaikan melalui pancendengan sebelumnya saya minta maaf kepada Kangmas-kangmas senior warga sebuah PSHT yang duduk di keanggotaan Majelis Luhur maupun di keanggotaan Dewan Pusat ini saya mewakili diri saya pribadi bersama saudara-saudara arus bawah baik di posisi 16 maupun baik yang di PSHT di P16 maupun di PSHT 17 saya menggunakan dua idiom ini karena selama ini kita dikotak-kotakan dengan istilah seperti itu ya banyak PSHT P16 dan PSHT P17 adanya PSHT CC maupun PSHT Pusat Madiun ataupun Jermadi sama saya sama sekali tidak menyetujui adanya idiom-idium itu karena dari dulu yang saya tahu sejak saya mengenal SHTRHT ya adanya ya SHTRHT atau PSHT bahwa pusatnya di Madiun iya faktanya seperti itu dan tidak akan pernah tergantikan itu yang kedua saya meminta kepada mas-mas ya Kangmas-kangmas sepuh dan mas-mas sepuh Monggo Mas ini saya adik pancendengan saya nangis pada pancendengan kan supaya Monggo lah pancendengan semua panutan kita semua panutan adik-adik yang bisa memberikan contoh kepada adik-adik ini supaya bisa menurunkan ego menurunkan ego pancendengan semua kembali lagi tujuan kita sama ingin mengembangkan SHTRHT kenapa kita kita tidak bersalaman bahu-membahu saja dalam mengembangkan SHTRHT ini tanpa merasa diri paling benar tanpa merasa diri paling baik masalah hukum tidak akan ada kelaknya tidak akan ada selesainya saya yakin dengan masalah hukum tidak akan ada selesai karena apa yang terjadi adalah laporan dibalas laporan dibalas laporan dibalas laporan nggak ada selesainya itu yang terjadi jadi selama ini kurang lebih lima empat tahun secapai hari ini lah dan kita semua muak mas adik-adik di bawah ini muak tercapek lihat kejadian-kejadian yang diposting saudara-saudara kita yang sebenarnya tidak tahu apa-apa yang tahu ya pancendingan-pancendingan pengurus Masjid Luhur Dewan Pusat kita nggak tahu apa-apa Mas kita taunya hanya persaudaraan siapapun yang menggunakan sakralis hatrati itu adalah saudara saya saudara semua bukankah begitu sumpah yang kita yang pancendingan ambil dari kami kami sampein sumpah pencendingan semua sumpah supaya siapapun yang sudah pernah dikecerap adalah saudara kan seperti itu atas nama PSHT kalau atas nama PSHT juga kami diadu ya mohon maaf atas kami tidak mau untuk itu mohon maaf kalau kami diadu ya mohon maaf kami membangkang ajakan-ajakan pancendingan untuk mengadu domba saya tidak menyalahkan pancendingan si ACBCC ya Ayo kalau kita memang pengen mengembangkannya zatrati pengen menjaga ajaran ya Ayo kita praktekkan Mas tunjukkan contohkan kepada kami bahwa pancendingan ini orang-orang yang bisa di-unload yang bisa ditiru bukan hanya disuruh kamu kamu begini kamu begitu kamu bikin tahu gitu tidak bagaimana saat saya menjadi siswa saya tidak akan tahu tendangan A yang bener tanpa dicontohkan sama kakak-kakak kami mas-mas kami di pancendingan semua warga-warga yang senior jadi ini butuh dicontohin dikasih biar kita bisa meniru Katara katanya ajaran zatrati ini baik katanya jalan zatrati ini benar ya mungkin itu aja monggo 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 semua saya berharap bisa dari masjid luhur dari Dewan Pusat dari pengurus PSHT-16 pengurus PSHT-17 bisa berkumpul di rumah besar PSHT di Padepuan Agung Wadiun berkumpul berdiskusi untuk menciptakan solusi-solusi yang terbaik basis masyarakat pengurus PSHT-17 semua besar-besar-besar saya yakin saya tahu kalau dibilang piti-piti mungkin karena setiap tahun bisa mengisahkan sendiri-sendiri saya harap tidak digunakan di gunung mentang-mentang basisnya besar terus masa gagah minta menang sendiri cara tidak seperti itu hari sama-sama kita bebenah PSHT sebentar lagi satu abad dan ini sudah tahun 2022 tanggalnya kapan saya juga nggak tahu saya harap satu abad PSHT ini kita bisa kembali untuk berangkulan menjadi warga esatrati yang bisa tenang nyaman mengembangkan esatrati di bumi manapun tidak ada lagi intimidasi tidak tidak ada lagi pemubaran-pemubaran saudaranya datang diterima dengan baik saudara yang membuka latihan dijaga bareng-bareng saya rasa itu harapan saya dan harapan kita semua tidak ada lagi saling mengkina sama saudara tidak ada lagi saling meledet beda pendapat itu biasa tapi jangan sampai setelahnya beda pendapat akhirnya memutus saling bersama mungkin itu aja terima kasih Mas sudah mendengarkan video saya sampai selesai ya kepada saudara-saudara yang harus bawah tetap jaga silaturahmi jaga persaudaraan saya terhati jaya